Gak seharusnya aku bersikap gak baik sama dia Walaupun kenyataannya sekarang dia lagi gak kerja Tapi kan seharusnya aku tetap menghormati dia Bah Loh, kamu siapa? Kok kamu muncul? Dari balik selimutku sih Heee, kamu ngapain? Assalamualaikum mah Waalaikumsalam pah Kamu kenapa pulang kerja tumben lusuh amat? Papa di PHK mah Loh, kok bisa sih pah? Terus kalau kamu di PHK nanti kita gimana? Anak-anak kita juga masih pada kecil Terus kamu malah kena PHK Gimana nasib anak kita ke depannya? Biaya pendidikan mereka gimana pah? Us, sabar dulu ya mah Papa juga kan ini ada uang pensiunan sedikit Jadi kita bisa menggunakan uang pensiunan papa Buat biaya hidup kita sementara Sampai papa bisa dapetin kerjaan lagi Gimana mah? Yaudah, kalau gitu Kamu besok harus langsung cari kerja ya Jangan lama-lama nganggurnya Biaya hidup sekarang mahal banget soalnya Jadi kamu gak bisa nganggur lama Iya mah Ya Allah, lancarkanlah rezeki hambamu ini Kasian anak dan istri hamba Jika mereka harus merasakan kesusahan Aku masuk aja deh bersih-bersih badan dulu Bismillah Semoga aja hari ini aku bisa mendapatkan pekerjaan Walaupun aku tau umurku ini sudah tidak muda lagi Tapi aku tau kalau rezeki itu pasti tidak bakalan kemana Maaf pak, ada yang bisa dibantu Maaf pak, apa di perusahaan ini ada loongan pekerjaan Waduh, mohon maaf sekali pak Disini belum ada loongan pekerjaan Oh gitu ya pak Kira-kira kapan ya disini membuka loongan pekerjaan Kurang tau pak saya juga Ah, yaudah deh kalau gitu Saya titip surat lambaran kerja ya disini Supaya nanti jika ada loongan pekerjaan Saya bisa melamar paling awal Mohon maaf pak Kami tidak bisa menerima surat lambaran bapak Karena kami tidak mau melanggar prosedur Nanti kalau ada loongan pekerjaan Bapak kesini lagi aja Bapak silahkan pergi dari sini ya Oh gitu ya pak Yaudah, makasih banyak ya pak Semoga kali ini ada rezekiku ya Permisi pak, mau numpang tanya Disini ada loongan pekerjaan gak ya pak Gak ada Oh gitu ya pak Yaudah, saya titip surat lambaran pekerjaan saya ya Nanti kalau ada loongan Bisa langsung daftar yang pertama kali saya Emangnya ini perusahaan kamu Mana bisa sesuka hati kamu Udah sana kamu pergi Ya Allah Gimana lagi nih Aku harus cari kerjaan kemana ya Ya Allah Bukakanlah pidur rezekimu Untuk hambamu ini Aku lanjut pulang aja deh Assalamualaikum Papa pulang Papa Ih, kakak mah curang Raka juga mau dong dipeluk sama papa Rena, Raka udah Jangan lama-lama peluk papahnya Papah kan baru dari luar Belum mandi Rena sama Raka main di kamar aja sana Mama sama papa mau ngobrol dulu Jadi gimana mas Apa kamu udah dapet kerja lagi Belum mah Kalau begini caranya Kita gak bakal bisa makan loh Anak-anak juga biaya sekolahnya mahal tau Iya mah, maaf ya mah Ya udah Mulai besok Aku aja yang kerja Temen aku nawarin kerja di kantornya Kamu di rumah urus rumah Sambil jagain anak-anak ya Tapi mah Gak usah tapi-tapian Pokoknya besok aku mau kerja lagi Kamu juga gak kerja Udah lah mas Gak usah egois Yang penting itu kelangsungan hidup keluarga kita Kamu gak usah kebanyakan ngatur Ya Allah ma Kok kamu gitu sih Tapi emang sih Ini kesalahan aku Karena sekarang aku pengangguran Mas Nanti Kamu anterin anak-anak sekolah ya Abis kamu anterin mereka Jangan lupa Cuci baju Cuci piring Sama sapu halaman ya Aku ke kantor dulu ya Papa Ayo kita ke sekolah sekarang Aku takut kesiangan Papa Iya Papa Rena juga takut kesiangan Ayo Pak Kita berangkat sekolah sekarang Iya Ayo Ayo Gendih-gendih Yuk ikutin Bapak Kita nyanyi sama-sama ya Pagi kucar aku Matahari bersinar Ku gendong tas merahku Di pundak Gendih Nanti sekolah yang baik ya Pokoknya Bapak berpesan Kamu itu harus jadi Anak yang pintar Biar gak bodoh Kayak Bapak Iya Bapak Selamat pagi Pak RT Mau kemana nih Ini Pak RT mau anterin Sikian di sekolah Pak Ut Biar dia pintar Gak kayak Pak RT Bodoh Eh Pak RT bisa aja Ini saya mau Antara anak saya Ke sekolah Pak RT Leket umin kamu yang anter Emang mamanya kemana Oh istri saya itu Sekarang kerja Jadi saya yang anter Terus kamu gak kerja Belum Pak RT Saya di rumah jaga anak Oh jadi dunia terbalik ya Ayo Ayo anak-anak Kita pergi lagi Ma kamu baru pulang Pasti capek ya ma Pakai nanya lagi Ya iyalah capek Namanya juga Abis kerja Emangnya kamu Di rumah aja Seharian Iya iya sayang Maafin aku ya Yaudah Kamu istirahat ya Iya Udah sana Kamu gak usah disini Muak aku liat muka kamu Iya iya aku keluar ya sayang Sumpah sih Punya suami Kok ngeselin banget ya Udah tau Istrinya itu gak suka sama dia Malah disini aja terus Tapi dipikir-pikir Aku udah keterlaluan banget deh Kayaknya sama mas Pahru Gak seharusnya Aku bersikap gak baik sama dia Walaupun kenyataannya Sekarang dia lagi gak kerja Tapi kan Seharusnya aku tetap menghormati dia Bah Loh Kamu siapa Kok kamu muncul Dari balik selimutku sih He Kamu ngapain sih Mikir masih mau menghormati suamimu Dia aja gak menapkahi kamu Laki-laki Kalau dienakin begitu Ntar malah gak tau diri Dia bukan suami yang baik buat kamu Jadi kamu gak usah Memperlakukan dia dengan baik ya Woy Siapa itu tadi Kenapa Dia berbicara seperti itu Kepadaku Woy Tunggu woy Muncul lagi dong Dipikir-pikir Bener juga ya kata-kata orang tadi Buat apa aku menghormati mas Pahru Dia aja sekarang udah gak berguna kok Mah maaf Uang belanja hari ini Dan juga uang jajan anak-anak Mana ya mah Semalam mama gak ngasih uang Punya suami malah jadi beban Yaudah nih Ambil aja tuh sendiri uangnya Dasar suami gak guna Ya Allah Kok mama sekarang jadi gitu ya Apa karena aku ini pengangguran Makanya istriku tidak bisa bersikap baik sama aku Ah tapi mungkin istriku lagi capek aja Makanya dia begitu Pansip-pansip Apa sih Pak Ertai Gak apa sih Saya cuma lagi penasaran aja loh Pansip Penasaran Iya kan kemarin itu Pas Pak Ertai mau anterin Candy School loh Pak Ertai ketemu sama Pak Fahru Itu jadi dunia terbalik loh Istrinya kerja Pak Fahru yang urusin rumah Emang gak apa-apa ya gitu Kok jadi dunia terbalik sih Saya jadi pusing Ngapain Pak Ertai yang pusingin rumah tangga orang lain Mungkin Pak Fahru lagi belum kerja Makanya gantiin Bu Rizka Udah Pak Ertai Daripada ngurusin hidup orang lain Sebaiknya kita balapan skuter yuk Wuh seru tuh Yaudah yuk kita balapan Bapansip Kamu gak bakal bisa menang dari saya Pokoknya saya yang bakalan menang Saya udah jago Pak Ertai Saya duluan yuk Gak bisa gitu dong Pokoknya Pak Ertai yang bakalan menang Pak Ertai selalu di depan Kenapa woy Bisa ada lubang awas Aduh sakit banget Gak usah sombong Pak Ertai Mas cepetan dong ah Lama banget sih Dari tadi ngapain aja emangnya Bukannya masak dari tadi Iya Ma Maaf Ma Maaf Cepet Napa Aku lapar banget nih Iya Ma Iya Cuy Masakan sampah Rasanya gak enak banget sih Kamu ini bisa masak gak sih Jadi suami gak guna banget Masak gak bisa Cari duit gak bisa Apa-apa gak bisa Heran deh Maafin aku Ma Maaf Maaf Dasar suami gak berguna Aku malas banget sama kamu Ya Allah Kenapa istriku jadi seperti itu ya Padahal sebelumnya dia adalah istri yang baik Dia gak pernah sekasar itu sama aku Aku kecewa sama dia Semoga dia segera sadar ya Allah Amin Aduh Aduh Sakit Tolong Tolong Maafu kenapa Terang Terang Loh Mama kenapa Ma Gak tahu Aku juga gak tahu Kenapa bisa lari degeng Astagfirullah Mungkin ini azab untuk Mama Karena Mama selalu kasar sama suami Aulih juga marah sama Mama Halo Ibu Mama amang kosong Apa salah Mama mau ke rumah sakit Mau berobat Mama Tunggu Ma Tunggu Ma Aku gak mau Aku gak mau begini Aku gak mau begini Pokoknya Ini adalah Saya masih masak Aku gak bisa Saka Ini adalah orang yang nurhaka terhadap suaminya Ingat Allah dan para malaikat melakdat kamu Karena kamu sudah membuat suamimu sakit hati dengan ucapanmu Sekarang kamu harus merasakan ini Kamu akan kukunya Dan akan kukirim ke neraka Wah Wah Nyo Nyo Aku gak mau Nyo Nyam 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 Pahit juga ya Daging isri durhaka Ho 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 Ho